Hai co-friend, jika menemukan salah seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Bug penampungan air berbentuk tabung dengan diameter 91 cm, tingginya 140 cm, berapa banyak air yang ditampung di dalam bug tersebut? Pertanyaan kita. Maka cara mengerjakannya seperti ini ya co-friends, kakak akan lampirkan gambar tabung karena ini soal berkaitan dengan volume dari tabung itu sendiri. Jadi kakak lampirkan gambar tabungnya seperti ini. Kira-kira seperti ini ya, dimana kita mau cari apa? V, V itu adalah volume tabung, disini kakak mau tuliskan V itu adalah volume tabung, maka volume itu yang mana co-friends? Volume itu adalah yang di dalam sini, volume tabung. Dimana rumusnya apa? Disini kita harus tahu dulu ya, rumusnya itu seperti ini, ada kaitannya dengan P, P itu adalah PHI, P itu adalah nilainya disini 22 per 7, juga P ini punya nilai lain adalah 3,14. P ini penggunaannya tergantung R, atau disini R itu adalah jari-jari. Jari-jari itu apa? Jari-jari itu adalah disini, titik pusat satu lingkaran ke salah satu bagian dari lingkaran, ini adalah R, atau jari-jari, begitu ya. Lalu berikutnya adalah apa? Ada kaitannya juga dengan H. H ini apa co-friends? H ini adalah tinggi tabung, begitu ya kakak lampirkan disini adalah tulisannya H, H itu adalah tinggi tabung. Tingginya dimana? Ini ya, dari ujung sini ke sini, begitu ya. Dimana tadi P yang berkaitan dengan R dan H, karena seperti ini, rumus volume sendiri itu adalah P x R x R x H, begitu ya. Jadi, ketika disini nilai dari H-nya dan R-nya, begitu ya, ada yang disini habis dibagi 7, maka karena habis dibagi 7 gunakan P yang 22 per 7, tapi jika tidak habis dibagi 7 gunakan yang 3,14, begitu ya. Nah, maka ini adalah rumusnya. Sekarang kita juga harus tahu sesuatu, begitu ya, rumus volume pada umumnya, begitu ya, itu adalah luas alas dikalikan dengan tinggi, begitu ya. L ini luas alas, kita lihat alasnya, begitu ya, alasnya bentuknya apa? Alasnya bentuknya adalah lingkaran, jadi kakak tuliskan luas alasnya adalah luas lingkaran. Dimana luas lingkaran itu yang mana? Kita tahu ya, luas alas, luas lingkaran berarti yang ini ya, itu adalah alas, rumusnya apa? Nah, disini luas alas itu rumusnya adalah, betul sekali ya, go friends ya, adalah disini P kalikan R kalikan R. Ini adalah, disini ya, ini adalah luas lingkarannya. Kira-kira demikian ya, maka kita sudah bisa mengerjakan soal kali ini, begitu ya, volume A itu bisa dituliskan juga LA kali H, begitu ya. Semangat, go friends, kita pasti bisa. Sekarang kita mau tuliskan ya, kita punya, tingginya punya 140 cm, begitu ya. Ini kelipatan 7, berarti apa? P-nya kita gunakan yang 22 per 7 ya, karena 140 cm juga habis dibagi 7. Berarti, masukkan ke sini ketika H-nya itu 140 cm. Lalu, jari-jari, kita punya D dulu ya, D itu diameter. Diameter itu apa? Diameter itu adalah disini 91 cm, begitu ya. Diameter itu apa? Diameter itu adalah dua titik pada lingkaran. Ini yang dihubungkan dengan syarat harus melewati titik pusat, itu adalah diameter. Di mana? Diameter, itu apa conference rumusnya? Diameter itu adalah dua kali R, atau dua kali jari-jari, begitu ya. Maka kita mau bagikan dua untuk kedua belah ruang. Berarti ini adalah diameter per 2, ini akan jadi adalah dua kali jari-jari per 2. Ini akan jadi apa? Jari-jari itu adalah diameter per 2. Ya, ini akan jadi demikian. Mari kita lanjutkan lagi di sini ya. Jari-jari ini akan jadi apa? Diameter itu 91 cm per 2. Jari-jari ini akan jadi apa? 91 dibagikan dengan 2, ini adalah 4, 8, selisihkan 1. Lalu ini 1, ini 5 ya, 10, selisihkan 1. Bisa? Butuh 0, ada 0, ada koma. Ini 5 ya, 10, selisihkan 0. Berapa? 45,5 cm, tuliskan di sini. Berarti tinggal dimasukkan ke rumus volumenya, begitu ya. Tinggal langsung dihitung di kertas berikutnya. Maka langsung di sini kita mau masukkan ke rumusnya. Kita gunakan pi yang mana? Kita tahu di sini hanya adalah, di sini habis dibagi 7. Berarti kita gunakan pi yang 22 per 7. Kalikan berapa? 45,5 cm. Kalikan di sini adalah 45,5 cm. Kalikan di sini adalah 140 cm. Seterhanakan bisa. Bagikan 7, 1, 20 ya. 0 ini akan membuat komanya bergeser 1 tempat. Jadi berapa? 455 dikalikan 2, begitu ya. 0, 1, 10 tambah 1, 11. 8 tambah 1, 9. Begitu ya, maksudnya apa? V-nya jadi 22 kalikan dengan 45,5 cm, begitu ya. Kalikan dengan berapa tadi? 910 cm per segi. Maka V-nya ini akan jadi berapa? 22 dikalikan dengan 0 ini sekali lagi membuat komanya bergeser 1 tempat. Jadinya 455. Kalikan 91, 5, 5, 4. Ini adalah 45, 5-nya tulis, 4-nya simpan. 45 tambah 4, 49, 36 ya. Tambah 4, 40. Dijumlakan dalam 5, 0, ini adalah 4, ini adalah 1, ini adalah 4. Begitu ya, berapa? 41.405 ya. Gantimeter kubik, begitu. Maka V-nya ini akan jadi berapa? Bisa dihitung, bisa ya. 41.405 dikalikan dengan 22. 0, 1 ya. 0 tambah 1, 1, 8 di sini. Ini 2, ini adalah 8. Ini 0, 1. Ini 1, ini adalah 8. Ini adalah 2, ini adalah 8. 8, jumlahkan 0, 1, 9, 0, 11. Ini adalah 9 ya. 9, 100, 10 ribu. Begitu ya. 910. Satuannya apa? Sentimeter kubik. Maka ini adalah jawaban kita ya. Kita dapatkan volumenya 910.910. Sentimeter kubik. Sampai jumpa di saat berikutnya. Semangat terus! Sampai jumpa di saat ini.